Pemirsa jelang pemilihan wali kota Semarang, mani politik mulai banyak ditemukan. Warga di Kelurahan Tanjung Emas Semarang selasa siang menangkap seorang pembagi uang dari salah satu pasangan calon wali kota. Penemuan ini pun kemudian dilaporkan kepada Panwaslu. Warga Kelurahan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah ini beramai-ramai membawa Jumari, salah seorang warga kepada petugas Panwas Kecematan Semarang Utara. Mereka menyerahkan Jumari yang tertangkap tangan membagikan uang dan membagi-bagikannya kepada beberapa warga lain sambil meminta agar memilih salah satu pasangan calon. Semula Jumari menolak tuduhan itu, namun saat dihadapkan dengan warga yang menerima, Jumari pun tak bisa mengingkari perbuatannya. Ia mengaku membagikan uang sebesar 30 ribu rupiah kepada lima orang warga. Jumari mengaku ia diperintahkan oleh seseorang yang tinggal di daerah Kauman Semarang, namun ia tidak begitu mengenalinya. Beberapa warga mengaku menerima uang dari Jumari, namun sudah digunakan untuk berbelanja, namun ada juga yang masih menyimpannya. Petugas Panwas yang berada di tempat tersebut mengatakan, meski tidak ada bukti uang, namun pengakuan dari pemberi dan penerima bisa menjadi bukti pengusutan. Menjelang pemilihan wali kota Semarang, Mani Politik sudah banyak dilaporkan ke Panwas lup kota Semarang, namun Panwas belum juga merilis kepada media masa.